Bapak Paus Kedua Perjalanan Hidup Paus Santolinus adalah pemimpin kedua dari kesatuan gereja katolik di kota Roma. Gereja katolik mengidentifikasikan Paus Linus sebagai Paus kedua setelah Rasul Santo Petrus. Namun, sebagian peneliti protestan menganggap Santolinus sebagai uskup Roma yang pertama, yang dipilih pertama kali oleh Santo Paulus atas dasar pernyataan. Santo Petrus dalam Konstitusi Apostolik Beb 7 bagian 4 Paus Linus menjadi Paus selama antara 11 hingga 15 tahun. Liberian kata Logoen mencatat selama 12 tahun, 4 bulan, dan 12 hari. Pandangan Santo Petrus sendiri tercatat dalam Apostolik Konstitusian Mengenai pemilihan Paus Linus sebagai uskup Roma yang pertama, Santo Petrus menuliskan, Sekarang mengenai para uskup yang telah diangkat selama hidup kita, kami memberitahu kalian bahwa mereka adalah sebagai berikut. Untuk gereja di Roma, Paus Linus Putra Claudia adalah yang pertama ditahbiskan oleh Paulus, dan Clemanus setelah Paus Linus meninggal. Sebagai yang kedua ditahbiskan oleh aku. Petrus, pernyataan Petrus ini dapat dipercaya karena Paulus tiba di Roma sebelum Petrus. Dan karenanya, Paulus berada dalam posisi yang lebih mungkin untuk mengangkat seorang uskup. Seorang penatua gereja apostoli, Ereneus, murid Polikarpus, juga memperkuat bukti penunjukan Linus. Ia menulis dalam karyanya melawan ajaran sesat, bahwa setelah para rasul yang kudus mendirikan dan menata aturan gereja di Roma, mereka menyerahkan tugas-tugas, kantor episkopal kauskupan, kepada Paus Linus. Paus Linus yang sama disebutkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius 2 Timotius 4 ayat 21. Penerusnya adalah Paus Anakletus. Jugar, para rasul, setelah mendirikan dan membangun gereja di Roma, menyerahkan pelayanan yang berada di bawahnya kepada Paus Linus. Inilah Paus Linus yang disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Banyak sumber menyatakan bahwa Paus Linus meninggal sebagai seorang martir pada sekitar tahun 79 sampai 81. Tapi karena tidak ada penganiayaan pada lingkup waktu kematian Paus Linus. Para sejarawan modern menganggap Paus Linus bukanlah seorang martir. Pesta Santo Linus dirayakan pada setiap tanggal 23 September. Hari yang menurut tradisi adalah hari kemartirannya. Leber Pontificalis menyatakan bahwa Linus dikuburkan di Bukit Fatikan. Semoga informasi ini membuat kita mengetahui perjalanan hidup Paus Santo Linus. Terima kasih. Terima kasih.